Intro Satu unit rumah permanen milik Cunbasa di Jorong Kapalokoto, Negeri Dudian Tinggi, Kecematan Lubusikaping, Kabupaten Paswaman, Ludes di Lalap, Sejago Merah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore di Jorong Kapalokoto membuat panik warga sekitar. Dengan awal kejadian, Ben 40 tahun, warga sekitar kejadian mendengar adanya bunyi ledakan dari dalam rumah milik Cunbasa. Saat melihat kesumber bunyi ledakan, api dengan cepat membesar menyebar ke seluruh bagian rumah dan warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak berselang lama, Dina Satpopepe dan Damkar Kabupaten Paswaman turunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, terdiri dari 2 unit dari pos Lubuksikaping dan 1 unit dari pos Tapus. Dalam memadamkan api, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Paswaman dibantu warga, TNI, dan juga Polri. Aan Afrinaldi, Kepala Satpopepe dan Damkar Kabupaten Paswaman mengarahkan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, pihak kepolisian, serta kerugian yang dialami korban kebakaran masih dalam pendataan. Saat terjadi kebakaran diketahui rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Menurut informasi, kebakaran terjadi diperkirakan pukul 3 sore. 5 menit setelah itu, mendengar laporan dari masyarakat, tentunya, rumpu dampak kita meluncur ke lokasi. Dan kita juga menerimkan 3 unit hari ini, 2 unit dari pos Lumpuksikaping dan 1 dari pos Lumpuksikaping. Kebakaran diperkirakan pukul 15. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dalam keadaan sekarang, habis berkebakar. Kondisi ketika terjadi kebakaran, rumah dalam keadaan kosong. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.